Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aski bro Teman-teman sekalian Selamat bertemu kembali Bersama saya di channel GnM Kali ini saya akan memberikan Sebuah tutorial baru Tapi sebelum kita mulai Saya ingin jelaskan Masker ini Dalam rangka Antisipasi COVID-19 Jadi kita harus biasakan Untuk Kaman diri kita sendiri Proteksi kita masing-masing Baiklah Kali ini saya akan membuatkan Sebuah tutorial Untuk pemula Yaitu penggunaan Adobe Illustrator Saya ada Adobe Illustratornya atau AI Kebetulan Kebetulan disini saya menggunakan Adobe Illustrator 2020 AI ini sebenarnya Ya Desain grafis berbasiskan Faktor Jadi mungkin Kauan-kauan yang Pernah-pernah Atau menggunakan Menggunakan Corel Control Itu Itu Sama-sama Dengan penggunaan AI Jadi mungkin Mungkin kita Sebagai pengguna Penggunaan AI Coba strategisi Kita bisa membandingkan Mana yang lebih Flexible Lebih enak Untuk digunakan Ya Oke Oke Baik kita sudah masuk ke Lembar Kerja Kerja Daripada Adap Perstrator ya Di sini Di sini Sudah ada Aturan Aturan Neon Disini ada Ukuran A4 Postcard Peplast Telephone Dalam Untuk video Video Dia juga bisa Nah Kalau kita Mau Kalau kita Mau Buat Sendiri Kita Bisa Create New Juni Seisnya Tidak 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 Tersedia Ya Oke Oke Jadi Di sini Kita Bisa Tentukan Seisnya Sendiri Saya Menggunakan 1 Sertimeter Kita Buat Buat Coba Bulu 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 Hai nah nah kita bisa tentukan di sini more settingnya tadi ini yang saya tekan ya muncul disini disini terbuat-buat nama title-titlenya Hai semuanya membuat tektor Hai customnya temennya nih kita bisa bebas pilih aja kesehatan Hai nambah-nambah obat-obat jadi papa jadi papan juga atau lihat-lihatnya ya kita simpulannya dua oke oke kemudian kemudian color mode kita mau kita mau tuan-tuan cemika atau RGB 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 ini biasa untuk gambar-gambar biasa tapi kalau tapi kalau untuk dicetak seperti di spasok poster kita gunakan format cemika ya kita kita menggunakan RGB aja kemudian kita pd kemudian krim dan klip Hai eh ya di sini jadi sudah ada dua layout naik nah itu tadi kalau kita kalau kita menampakannya langsung dari situ eh eh sekarang sekarang kita masuk ke pekerjaan-pekerjaan hai 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 biar mudah-mudahan kita mengontrol layout layoutnya enggak objek-objek seleksinya hai 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 mati-mati bukan gobit ya 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 jadi disini disini sudah tersedia panel-panel sudah ada di sini ya jadi saya bisa menggunakan panel yang advans di sini sudah tersedia banyak tapi kalau kita kalau kita biasa-biasa mungkin baru-baru ini Oh 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 kita bisa pilih basic nah depan depan seperti itu normal-normal ya tapi kita mau membuatnya bagus lebih komplit lebih advance oke oke kita mulai kita mulai ini sekarang untuk mengembar di sini ada di sini ada seleksi tool ada ada direct seleksi tool kemudian ada dan ada magic wand langsung langsung ya mungkin bagi rekan-rekan kedua karena menggunakan menggunakan aduk Photoshop mungkin nggak asing ya kemudian kemudian ada ada pintu pintu ya eh sekarang sekarang kita mulai membuat gambar kita mau kita buat sebuah gambar wajah-wajah dulu ya diambil-ambil disini bentuk elips negaran Hai sebut-sebut kepalanya terlebih dahulu oke oke kemudian kemudian pada pada direct seleksi tool saya klik saya klik 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 hai kamu Hai segitu dan bersekutih topol oke 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 kalau menggulirnya kesernya kita kita bisa balik selerti tool eh 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 ke-kehidupnya kita akan membuat telinga-telinganya ya ambil lagi-lagi kemudian kemudian kita setelah setelah kita kopi tadi jadi maaf saya maaf saya lupa tadi untuk Oke ngopi ini kita tekan kontrol C event terlebih keser-keser kemudian sesudahnya bisa kita kurangi Hai nah tapi nah bagaimana gini aja lah kemudian kemudian seleksi seleksi semua dah-dah kita masuk-masuk ke petainer-petainer jangan cedeng kita pilih ini ya ini ya oke oke saya geser-geser Hai tapi tapi kita roti-rotit sedikit ya oke oke kemudian kemudian ini kita copy secara-cara yang copy yang kedua itu kita bisa kita bisa menekan alternatif alternatif klik 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 terseret seret yang dilepaskan dilepas kemudian tekan tombol shift ya 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 nah menurut pesisinya bisa nge-flip berarti loop vertical deh kita pikir dulu dulu objeknya kemudian kita masuk masuk ke objek transform transform kemudian kita dan kita refleks refleks vertikal-vertikal kita preview-preview anda sebenarnya seperti dasarnya sudah jauh sudah oke oke kalau posisi depan sekarang kita sekarang kita selection semua kita kita akan berhubungan ke versi folder atau kontrol kontrol eh sip em ya m&m kemudian kita kemudian kita klik disini-sini seret 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 lebih kemarin Oke oke sudah bergabung ya membantu sebuah telinga nah sekarang sekarang kita akan membuat rambut-rambut ya tergunakan digunakan penggabung pintur buat bebas bentuknya selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 kita akan membuat bagian leher pesen pesen ke belakang dan ditangguan ditangguan buat bagian tubuh di gunung gunung aja ya selamat menikmati selanjutnya kita akan membuat bagian baju ya selamat menikmati penbaiki 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 Terima kasih. 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 klik Corel juga ya ini banyak-banyak macam-macam format ekspornya tapi biasa-biasa kalau dia penggunaan-penggunaan berbasis faktor ini itu biasa menggunakan format PNG ya jenis yang jenis melupakan format Vector jadi dia hanya hanya seleksi di objeknya jenis backgroundnya tidak ekspon ekspon di depan-depan terkena suara nanti oke oke ini buka aja dulu kita lebih baik-baik saja ya Selamat tinggal